Halo Youtube, selamat datang kembali di Flapshoescare Nah di 2 video kemarin, kita udah nunjukin ya cara pake 2 cat Yaitu cat akrilik dan cat water based Hari ini kita akan nunjukin temen-temen caranya pake finishernya ya Jadi finishernya ini clear, berbasis akrilik Dan ini untuk semua bahan Jadi mau temen-temen ngecat midsole, mau temen-temen ngecat canvas Finisher ini gunanya adalah untuk memperkuat catnya tersebut Seperti yang kita kasih tau kemarin ya Kalo misalkan temen-temen udah ngecat pake yang water based maupun akrilik Kalo udah beberapa kali layering ya Kalo lapisannya temen-temen udah tebel ya Udah 2, 3, 4, sampe mungkin 6 ya 6 layer gitu Sebenernya gak terlalu perlu ya Ini gitu ya, gak terlalu perlu Cuman kalo temen-temen mau yakin dia nempel Dia stick colornya ya Paten gitu Temen-temen bisa pake finisher ini gitu ya Dia bisa menambah umur dari catnya tersebut Bisa sampe plus 3 bulan dari umur yang aslinya gitu Karena cat asli pun ya Cat asli sepatu pun Kalo temen-temen pake tempur ya pasti akan pudar-pudar juga gitu Makanya tergantung pemakaian juga gitu temen-temen ya Oke, jadi Simple aja pokoknya kalo kalian udah ngecat ya Ini kemarin yang kita udah cat ya Ini yang water based Dan ini yang akrilik Gitu ya temen-temen tuh Nah sekarang jadi kita cat yang water based dulu Jadi yang water based kita kasih Pokoknya simple caranya Nggak perlu ribet Pastiin kalian siapin Ini Dan kalo misalkan ini kan habis Kalian diemin beberapa hari Kalo misalkan ada debu Kalian pastiin sikatin dulu Jadi dia free of dust ya Jadi bersih ya Tuh bisa diliat ya Tuh Ini sambil kita cat aja ya temen-temen Langsung kita kasih Finisher-nya Tuh Bawah finisher-nya Iya hood Oke langsung kita doubling aja ya Langsung kita kasih Dia nanti di Apa Di permukaan tuh Akan keliatan kayak putih gitu temen-temen Tapi itu tenang aja Begitu nanti kering Dia akan stick gitu ya Dia akan patent Ini kalian nggak usah terlalu careful Atau gimana gitu Terabas aja udah langsung Ke seluruh permukaan Yang temen-temen cat ya Seluruh permukaan Yang temen-temen cat Pastiin Ke cover semua Itu ada dia Jadi kalo cat dari flap shoes care Itu sebenernya udah cukup kuat Cukup tahan lama ya temen-temen Untuk bisa mejeng Bisa mejeng Dengan sepatu kalian Yang habis dicat Dengan cat kita Itu bisa Ya plus minus 6 sampai 7 bulan lah ya 6 sampai 7 bulan Nah kalo misalkan Kalian pake finisher ini Dia bisa nambah 6 plus 3 bulan lagi Gitu Nah itu ya Udah Udah ke cover semua ya Seluruh area Kita keringin dulu Kita angin-anginin Nah sambil nunggu yang itu kering Kita nge-layering Yang akrilik ya temen-temen Jadi kalo yang akrilik Juga sama Kita langsung aja Langsung di Doblin kesininya ya Gitu tuh Langsung aja tuh Nah sama Dia teksturnya jadi kayak Agak susu-susu Gimana gitu ya Langsung Seluruh area Langsung kita Layering aja Nah ini juga temen-temen Tip centricnya ya Jadi kalo untuk Apa namanya Untuk finisher Itu temen-temen bisa Melakukan beberapa coating Tapi dihitungnya harian Jadi misalkan Hari ini kalian udah nge-coating ya Kalian keringin dulu Tunggu sehari Dua hari Terus nanti kalian coating lagi Gitu Kalo misalkan kalian Pengen yakin Banget-banget-banget Dengan hasilnya gitu ya Cuman kalo kita sih Biasanya in-house ya Satu aja udah cukup Temen-temen Satu aja udah cukup Gak perlu yang Gimana-gimana banget Ya Gitu Nah udah ya Seluruh sisi Udah ke cover Nah ini kita Tunggu dulu kering ya Kita taro Nah oke Ini udah setelah Dua jam ya temen-temen Ini tadi gak keliatan Kalo habis dikasih apa-apa Jadi kayak habis dicat Biasa aja Nah ini yang putih-putihnya Itu emang agak Textured sedikit ya Karena Mungkin itu tadi Dari debu yang Belum kebilas banget Karena ini Ngecatnya kan udah Beberapa hari yang lalu ya Udah beberapa Udah minggu lalu malah ya Dan kita diemin Mungkin berdebu gitu Nah itu kita tadi Ngikatnya mungkin Agak kurang bersih gitu Tapi Ini bisa banget Gampang banget Caranya ya Tinggal di Ambil sikat kering Ambil sikat atau kuas kering ya Tinggal digini-giniin aja Tuh Otomatis dia akan Ikut Hilang Aman ya Jadi gak keliatan Ada apa-apa Ada layer apa gitu Gak keliatan kan Ada kayak Putih-putih Atau gimana gitu Jadi aman Kayak habis temen-temen Ngecat aja Cuman sekarang Dia lebih kuat Lebih kokoh Catnya ya Lebih nempel Nah ini kita tunjukin juga Yang habis di Yang akrilik Ya Kelihatan ya Aman ya Aman banget kan Tuh Liat tuh Aman sekali Aman tentram Terkendali Gitu ya Tuh Nah Aman Jadi tunggu apa lagi Temen-temen ya Langsung aja Di check out Kalau temen-temen belum Kalau udah check out Terima kasih Gitu Kalau temen-temen masih ada pertanyaan Jangan lupa komen di bawah Kalau udah gak ada pertanyaan Berarti kita udah membantu ya Jangan lupa subscribe Dan like videonya Kalau misalkan kalian kepengen Video-video kayak gini juga Kita pasti upload terus Di Youtube ini Maupun di TikTok kita Dan di Instagram Jadi follow kita disitu ya Kita akan upload reels Dan TikTok Dan lain-lain Gitu Kita akan ketemu lagi Di video selanjutnya Terima kasih temen-temen Salam Wap